Perlu disampaikan disini bahwa kondisi korban meninggal ini sangat parah sehingga tadi hari ini hanya bisa diidentifikasi dari keempat belas Keempat belas ini hanya bisa diidentifikasi satu sidik jari Tadi barusan ditambah satu lagi ada dua sidik jari Kemudian untuk kedepannya saya sangat menghimbau kepada rekan-rekan mensosialisasikan Yang perlu adalah data antimortumnya kepada keluarga yang kehilangan sanak saudara keluarga dalam hal ini yang diperkirakan Ya diperkirakan ada di tempat kejadian mohon disebarluaskan Jadi terutama keluarga inti untuk kita ambil data antimortum untuk DNA Kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan keluarga yang hilang tersebut Terima kasih telah menonton!